Yang pemirsa hingga saat ini harga kelapa dalam di tingkat petani cenderung stabil atau masih berteger di harga Rp2.500 hingga Rp3.000 per buahnya. Meski stabil, saat ini petani justru keluhkan hasil panen trek atau berkurang. Saat ini harga kelapa dalam di tingkat petani cenderung stabil atau masih bertahan di harga Rp2.500 hingga Rp3.000 per buahnya. Salah satu petani kelapa di sungai Saren, Bahir, mengatakan saat ini harga kelapa dalam di tingkat petani cukup membaik. Dimana untuk harga kelapa dalam di tingkat petani per kilonya berada di harga Rp3.000 per kilonya. Sedangkan perbuahnya di harga Rp2.500. Hal tersebut dinilai petani cukup baik dibandingkan beberapa tahun belakangan. Namun hanya saat ini kendala yang dihadapi yakni hasil panen trek atau berkurang. Biasanya jika buah tidak trek, ia mampu memanen kelapa supaya Rp1.500 butir buah kelapa. Akan tetapi pada saat trek ini, kelapa yang ia panen hanya mampu supaya Rp400 hingga Rp600 buah kelapa dalam. Perkilonya Rp3.000.000.000.000.000 ya? Kami jual rp2.500 per biji. Per biji 2.500.000.000 ya? Itu-itu sendiri, Pak, bagaimana? Kelapa ini cukup harga mahal? Kami tahu, Pak? Alhamdulillah. Tidak. Bukan buahnya menge trek. Bulahnya menge trek, ya? Bulahnya menge trek itu biasanya kita... Sebelumnya berapa? Biasanya bisa banyak? biasanya kalau biasanya 3.000 paling 1.500 sekali panen berapa pak kalau biasanya kita jual 3.000 maksudnya banyak panennya berapa banyak kalau yang ini 400 100 biji ya biasanya kalau bukan trek berapa buahnya sampai 1.500 mungkin ini kayak mana pak kita tetap panen lah karena untuk kebutuhan ya Bahir berharap pemerintah kabupaten melalui instansi terkait dapat memberi solusi salah satunya bagaimana kelapa dalam yang akan dipanen hasilnya tidak berkurang atau trek Surya Kurniawan, Cik TV, melaporkan